Jijak pencapaian 25 program unggulan prorakyat yang digaungkan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Hajah Winarti, dengan jargon bergerak melayani warga. Seperti salah satunya pada program kegiatan pemberian makanan tambahan anak sekolah tahun 2021, ditemukan kejanggalan. Pasalnya, anggaran program PMTAS di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, yang dianggarkan melalui APBD tahun 2021, sebesar Rp3.120.000.000, dinilai berlebihan dan sangat ketara di markab. Diketahui, kegiatan pemberian susu UHT dan telur rebus bagi 51.769 siswa sekolah dasar sekabupaten Tulang Bawang itu, setiap siswa diperkirakan hanya menghabiskan biaya Rp15.000.000 dengan rincian biaya untuk belanja 2 kotak susu UHT dan 2 butir telur rebus. Sehingga, program PMTAS Tulang Bawang seharusnya hanya menghabiskan anggaran Rp776.535.000.000. Sumber mengatakan, besaran nilai anggaran untuk belanja susu dan telur rebus sebesar Rp3.1 miliar tersebut, tentunya sangat berlebihan, bahkan tidak masuk akal, serta diperkirakan merugikan uang daerah senilai Rp2.3 miliar. Menurutnya, program yang katanya demi kesejahteraan masyarakat selama ini, hanya menjadi salah satu modus obnum pejabat setempat untuk menguras anggaran. Ia mengatakan, pihak pemkap Tulang Bawang seharusnya dapat meminimalisir anggaran tersebut, agar tujuan dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan bagi masyarakat dan bukan malah sebaliknya. Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Ristu Irham terkait informasi ini? Tunggu berita selengkapnya edisi mendatang. Lihat, lawan, laporkan, berani jujur hebat. Terima kasih telah menonton!